Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di Francisca channel Oke gimana kabarnya teman-teman saya harap kabarnya baik-baik saja ya sehat selalu serta masih diberi banyak pelimpan resekinya ya seperti biasa di kesempatan kali ini saya masih membahas tentang Facebook-Facebook ya khususnya untuk kreator-kreator Facebook pemula seperti saya jadi disini kita bisa belajar bersama bersaring-sharing bersama mencari ilmu tentang Facebook bersama-sama namun sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe Francisca channel like comment videonya serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca channel oke di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua pelanggaran Facebook yang susah disembuhkan bahkan itu bisa mengakibatkan dismonetisasi secara permanen ataupun meskipun gak permanen tapi sangat lama-lama sekali untuk bisa disembuhkan menjadi normal seperti biasanya oke apa pelanggaran itu ya yang pertama pelanggaran paling parah di Facebook yang pertama adalah kekayaan intelektual nah jika akun teman-teman kena pelanggaran kekayaan intelektual ya ini akan berdampak semua monetisasi iklannya akan dihapus semua pendapatan akan dibatasi dan paling parahnya lagi ini susah disembuhkan bahkan bertahun-tahun ada yang belum-belum sembuh juga meskipun sudah 3 tahun sampai 4 tahun 4 tahun gak sulit sembuh ya kalau menurut saya ini gak bakalan sembuh ya kalau kena ke pelanggaran kekayaan intelektual jadi solusinya ya bikin akun baru saja kalau kena pelanggaran kekayaan intelektual ini biasanya disebabkan karena apa ya ini disebabkan karena konten kita membahas tentang beberapa sesuatu yang kasar yang dianggap tidak pantas di Facebook seperti tentang perang nah ya misalnya membahas tentang perang Palestina dan Israel Rusia dan Ukraina itu gak diperbolehkan di Facebook bila teman-teman membahas konten perang ya itu otomatis bakalan kena pelanggaran kekayaan intelektual nah bisa juga konten-konten yang mengandung unsur kekerasan untuk unsur pelecehan seksual ataupun unsur-unsur penghinaan agama budaya suku dan ras itu bakal kena konten kekayaan intelektual ya jadi teman-teman berhati-hati ketepunya jangan sampai kena pelanggaran ini karena ini susah sekali untuk sembuh ya oke pelanggaran kedua yang susah disembuhkan ini yang kedua ya yaitu PKM pelanggaran kebijakan monetisasi nah kalau kena pelanggaran ini semua monetisasi kita juga bakalan hilang bakal merah semua nah yang paling parahnya lagi kita bisa gagal gajian kalau kena PKM pendapatan kita gak bakal dibayarkan oleh pihak Facebook nah apa saja yang menjadi penyebab pelanggaran PKM yang menurut saya yang sangat susah sekali untuk sembuh karena saya sudah berbulan-bulan ada yang kena seperti ini dan susah untuk sembuhkan sampai sekarang pun gak sembuh-sembuh ya penyebabnya yang utama itu kita saling tonton ya saling tonton video dengan kreator lain nah ini penyebab akun kita kena pelanggaran PKM jadi teman-teman hentikan saja yang suka saling tonton dengan kreator lain jadi kita suruh orang lain untuk nonton video kita dan video orang tersebut kita tonton kita itu pun dilakukan secara berulang-ulang nah kalau cuma sebentar saja gak masalah tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang dan setiap hari nah itu dianggap pelanggaran di Facebook apalagi kalau konten kita ditonton kita sendiri secara berulang-ulang nah karena apalagi atau kalau sudah ada iklannya kita nonton sampai berjam-jam diulang-ulang-ulang dan seterusnya nah itu bisa menyebabkan pelanggaran PKM nah jadi buat kreator-kreator Facebook untuk menghindari masalah PKM ini teman-teman upload saja tugas tugas kita cuma upload video yang nonton biarlah penonton kita pengikut kita jangan ditonton sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menonton video kita secara berulang-ulang carilah penonton secara alami biar mereka nonton video kita secara alami jangan dibaksa untuk menonton video kita secara berulang-ulang apalagi kita nonton video kita sendiri kita tonton secara berulang-ulang di perangkat yang sama di jaringan yang sama itu merawat sekali kena pelanggaran PKM pelanggaran kebijakan monetisasi ini sangat fatal sekali kalau kena PKM ya bakal gak gajian ya parah-parahnya bakal gak gajian dan akunnya dibatasi tidak bisa menghasilkan uang kembali oke mungkin itu saja sharing-sharing hari ini jangan lupa teman-teman sekali lagi bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca channel like, komen videonya serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca channel akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan berikutnya selamat menikmati